Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalatu assalamu ala asrofil ambiai wal musallim wa ala alihi wa sobi asma'illah marbani Para pemirsa dimanapun anda berada Bertemu lagi saya Bapak Damawan Hari ini saya ingin menjelaskan kepada anda Kenapa Ustadz Yusuf Mansur Itu ngajak kita Masuk ke bisnis Payment Atau virtual kit Atau fintech teknologi Ternyata saudara-saudaraku sekalian Bahwa transaksi elektronik di Indonesia Yang semacam bayar-bayar menggunakan online Itu ternyata menyentuh angka 8 ribu triliun Jadi semacam beli pulsa Membayar BBJS Beli token listrik Bayar tiket kereta api Semua yang berkaitan dengan online Itu menyentuh angka 8 ribu triliun Dan keuntungan dari bisnis itu adalah perbulannya Yaitu 35 triliun Ustadz Yusuf Mansur melihat ini ironi Ketika masyarakat kita hanya sebagai pembeli Maka Ustadz Yusuf Mansur Masuk ke dalam komunitas ini Dalam rangka ikut ambil bagian Yang 35 triliun Kemudian bedanya apa dengan bank Dengan maaf si biru Berbeda Ketika bank atau si biru Dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di payment gate ini Mereka keuntungannya itu buat sendiri Tidak dibagi rata Tapi ketika di paytrend Keuntungannya dibagi para penggunanya Dibagi antum semua Dibagi para mitra-mitra paytrend Dan 99% itu kelebihannya buat sedekah Jadi ada dakwahnya disana Itu alasan pertama kali saya bergabung dengan paytrend Jadi di komunitas ini Tidak ada orang yang akan dizolimi Kita misinya Ingin mengajak umat untuk ikut sukses berjamaah Ingin memberantas yang namanya mitos Bahwa orang kaya Itu harus banyak modalnya Ketika di paytrend No Anda tidak perlu dengan mitos Anda cukup Mau saja Dan insya Allah akan bisa Mau belajar Mau berproses Tidak berpikir secara instan Mari saudaraku Cari tahu tentang paytrend itu apa Tidak berpikir secara instan Terima kasih telah menonton